Diambil dari cnnindonesia.com, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan partainya belum menentukan nama yang akan didukung pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ridho mengatakan pihaknya akan fokus mendiskusikan kriteria Capres terlebih dahulu ketimbang nama. Dia mengatakan, partainya takkan memilih Capres hanya berdasarkan popularitas. Bayangkan jika kita memilih Presiden hanya karena popularitas yang bisa diatur melalui survei, tanpa mempertimbangkan kriteria, kita khawatir jangan-jangan kita nanti memilih masinis untuk menerbangkan pesawat, kata Ridho dalam tersyakuran Partai Umat di Jakarta Timur, Minggu 1 Januari 2023. Alih-alih tokoh eksternal, Ridho menyebut ada kemungkinan Partai Umat akan mendukung Capres dari kadernya sendiri. Mengapa kita tidak berpikir dan lihat di kanan-kiri kita yang dekat? Jangan-jangan Capres dengan kriteria-kriteria yang kita cari tersebut sesungguhnya ada pada kader kita sendiri? Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi dengan partai politik lain hingga organisasi masyarakat usai ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat Insya Allah akan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan siapapun yang ingin melihat keadilan tegagagah di negeri ini. Dan marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, kata Ridho. KPU sebelumnya resmi menetapkan Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat telah memenuhi syarak verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Partai Besutan Amin Rais itu mendapatkan nomor urut 24.